Assalamualaikum, bahan yang pertama kita perlukan yaitu kertas karton ukuran 60 x 12 cm Nah selanjutnya kita lipat seperti pada video Kita lipat seperti ini, serapi mungkin ya Oh ya, yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dulu Nah ini nanti bisa dimasukin seperti ini Nah selanjutnya kita lipat Seperti ini, ini ukurannya tadi bisa di screenshot Nah setelah itu kita lipat seperti ini Dan kita akan membentuk seperti daun Nah seperti ini daunnya, kita buat pinggir-pinggirnya, kita gunting Mengikuti pola yang seperti pada video Nah seperti ini cara mengguntingnya Sangat mudah sekali dan bisa dipraktekan di rumah Nah seperti ini ya Nah kita gunting seperti ini sampai bawah Nah kalau kita buka nanti jadinya seperti ini Nah ini kita sudah gunting semua Selanjutnya kita tinggal tempelkan yang ini Lingkarannya yang besar, 5 cm Nah seperti ini kita taruh paling atas Nah seperti ini selanjutnya Yang ini 3 cm Kita tempelkan di bawahnya yang paling besar Dan selanjutnya Dan selanjutnya yang ini, diameternya 2 cm Kita tempelkan yang paling bawah Nah seperti ini jadinya Yang 2 nya juga sama seperti yang tadi Nah seperti itu Selanjutnya yang ini kita akan membuat Ini seperti ukiran Kita lipat-lipat dulu Kita lipat-lipat dulu Kertas ini ukuran 4 x 40 cm Kita lipat seperti pada video ya Ini lipatannya kurang lebih 1,5 cm Jadi kita lipat nanti sampai selesai Seperti ini pada video Nah kalau sudah selesai Nanti kita akan gunting Gunting tepat pada lipatannya Nah seperti ini kita gunting miring Nah kita gunting miring lagi Selanjutnya kita gunting juga pada bagian Sisi bawahnya Nah seperti ini Nah kalau sudah selesai Kita akan kasih lubang pada tengahnya Dengan cara menggunting pada tengahnya Seperti pada video Nah seperti ini nanti jadinya Ini ukuran 5 x 5 cm Dan 4 Kita akan gunting ini membentuk hati Caranya sangat mudah banget Kita tinggal lihat pada video Nah ini nanti kalau kita buka Sudah menjadi bentuk hati Nah selanjutnya yang ini Warna merah Kita juga akan gunting untuk membentuk seperti hati Nah kalau sudah selesai Kita akan menempelkannya Kita kasih lem kertas Dan kita tempelkan pada yang merah Nah ini tadi kita akan tempelkan pada makotanya Nah seperti ini Oh iya kali ini kita tidak memakai lem tembak sama sekali ya Jadi ini sangat mudah dan aman untuk anak-anak membuatnya di rumah Nah seperti ini Nah seperti ini Kita tinggal merangkainya Dan hatinya kita taruh pada bawahnya Nah ini cantik banget Nah biar tidak lemas Kita bisa menggunakan tusuk sate Yang kita sudah buang ujungnya biar aman Kita tinggal isolasi Tepat pada tengahnya Seperti ini Nah kita isolasi nanti biar kuat Jadi nanti biar Kena angin tidak lemas Nah seperti ini Pada bagian belakangnya Kita bisa atur sesuai dengan Bentuk kepala kita Nah ini sudah jadi Semoga bermanfaat Dan bye-bye Sub indo by broth3rmax